Oke, jadi sebelumnya kita sudah menyelesaikan proses period N ya, dari aktivitas periodik dan period N. Jadi, di sini sudah disebutkan atau ditulis bahwa last period N adalah bulan Januari 2016, artinya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan bedah terhadap jurnal hasil period N. Jadi, sudah disebutkan, kalau kita klik di list, jurnal ledger, dan di jurnal voucher, maka jurnal hasil period N bisa kita klik di period N. Selanjutnya, kita klik di production period N dan depreciation asset, dan di filter by date kita kosongkan saja. Nah, di sini kita perhatikannya ada tanggalnya. Nah, jadi kalau tanggal akhir bulan dan ada di sini keterangan depreciation asset, kemungkinan besar ini adalah hasil dari period N. Jadi, kita sudah lakukan period N di tanggal 31 Januari 2016, tanggal akhir bulan. Dan di sini ada dua ya, jadi kalau kita perhatikan di tanggal 31 ada depreciation asset dan juga tipe period N. Nah, sekarang kita akan membukanya, hasil jurnal ini. Tapi sebelum membukanya, saya juga akan membuka balance sheet dan income statement tanggal 31 Januari 2016 sebelum dilakukan period N. Jadi, sebelumnya sudah saya simpan di sini ya, desktop, laporan before period N. Nah, saya buka dulu balance sheetnya. Jadi, bisa kita bandingkan antara balance sheet sebelum dilakukan period N dan sesudah dilakukan period N. Nah, di sini ada balance sheet 31 Januari 2016 sebelum dilakukan period N. Dan sekarang saya juga membuka balance sheet sesudah dilakukan period N ya, tanggal 31 Januari 2016. Nah, kita lihat sama-sama. Jadi, mungkin saya kecilkan saja seperti ini biar supaya jelas ya. Nah, oke. Ini saja lebih baik. Oke, jadi begini ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang sebelah kiri ini yang di-ecurate, balance sheet yang sudah dilakukan period N dan yang di PDF ini balance sheet yang belum dilakukan period N. Jadi, kalau kita lihat total untuk cash and bank bagian cash-nya 138.625.550 ya, sesudah. Dan di sebelum 138.523.800 ya, agak berbeda. Nah, sekarang kita lihat masuk ke dalam akun cash store kasir. Nah, kalau untuk akun yang currency IDR tidak ada perubahan ya, kita lihat. Misalnya di cash store kasir 33.105.000. Begitu juga di cash rupiah, sama ya, persis. Di cash US dollar kita lihat, sesudah dilakukan period N menjadi 46.001.250. Sedangkan, sebelum dilakukan period N, cash US dollarnya 45.949.500. Begitu juga dengan cash sin dollar. Sesudah dilakukan period N, balance-nya 95.50.000. Sedangkan, sebelum dilakukan period N, jumlahnya 9.500.000 ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Kenapa? Sampai untuk tipe akun cash and bank yang dengan mata uang rupiah tidak mengalami perubahan. Sedangkan, mata uang asing atau prime currency mengalami perubahan. Karena, pada saat proses period N, dilakukan penilaian kembali dengan rate pada saat kita melakukan period N. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya, kenapa angka ini bisa berubah, kita langsung saja ya. Buka di jurnal voucher dan kita buka di sini. Di yang period N, tanggal 31 Januari 2016. Nah, kita perhatikan di sini di cash US dollar. Oke, jadi, kalau kita lihat di prime amount dari cash US dollar, yaitu 3.525 ya. Ini ending balance pada saat bulan Januari. Jadi, kalau kita lihat di bank book, kita buka di cash bank, kita buka bank book, kita buka di cash US dollar. Nah, ini dia ya. Dari tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016. Nah, lihat di sini, 3.525. Nah, sehingga dengan demikian, di sini juga 3.525 ya. Nah, rate pada saat kita melakukan period N adalah 13.050 untuk US dollar. Sehingga, prime amount dikali rate sama dengan di debit ya. Kalau kita lihat di kredit, ada 459.500. Ini adalah jumlah daripada prime amount, yaitu 3.525 sebelum dilakukan period N. Nah, sehingga kalau kita buka di sini, di balance sheet sebelum period N, kita bisa lihat ya. Nah, US dollar 459.49.500. Sama dengan di sini. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa, Ecurate akan melakukan adjust dengan cara membalik saldo masing-masing akun mata uang asing ke posisi sebaliknya, sehingga menjadi nol. Jadi, sebelumnya, kalau kita lihat saldo 459.49.500 sebelumnya itu di debit. Jadi, dibalikan oleh Ecurate menjadi di kredit ya, dengan rate-nya 13035. Dan, setelah itu, Ecurate akan melakukan penjurnalan ulang dengan nominal yang sama, yaitu 3525, tetapi menggunakan rate pada saat dilakukan period N ke bagian debit, sehingga berubah. Saldonya kalau dikonversi ke dalam rupiah, tapi secara prime amount sama. Nah, kenapa ini bisa berubah? Karena rate-nya berbeda. Nah, kita perhatikan rate ini adalah rate pada saat period N, sedangkan rate yang ini adalah rate historical atau history rate. Nah, mungkin Anda bingung, apa itu history rate? Oke, jadi kita lanjut dulu di sini ya. Jadi, ditampilkan jurnal hasil period N untuk 3 baris akun yang di jurnal, yaitu akun mata uang asing bersengkutan, untuk membalik saldo yang ada di GL, untuk akun yang bersengkutan. Di sini akan terlihat kolom rate adalah hasil bagi dari debit atau kredit yang dibagi dengan prime amount, nilai mata uang asingnya. Karena intinya di sini untuk membalikkan saldo yang ada di GL menjadi 0, yang seperti kita lihat tadi ya. Nah, yang kedua kita akan lihat akun mata uang asing bersengkutan untuk menampilkan saldo sesuai dengan rate, current rate yang mau digunakan untuk pelaporan periode bersengkutan. Dan yang ketiga adalah akun selisih kurus untuk menampung selisih dari 2 baris akun di atas. Nah, jadi ada 3 baris akun yang di jurnal ya. Nah, jadi kalau kita lihat, untuk 1 akun, pasti ada 3. Yang pertama adalah akun yang di jurnal dengan menggunakan rate pada saat melakukan proses period N yang di debit. Kemudian, akun yang sama di jurnal dengan rate history, ya. Ini 13.035. Dan yang ketiga adalah akun realis gain or loss sebagai selisih dari akun ini dan akun ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari. Apa itu rate history yang 13.035.3191 ini? Kalau yang ini jelas ya, 13.050 artinya rate pada saat kita melakukan activities period N ya. Di saat kita melakukan period N di bulan Januari. Nah, ini dia. Ya, sama ya dengan yang di sini. Begitu juga SGD-nya. 9.550. Sama. Oke, sekarang kita akan melakukan perhitungan manualnya. Oke, jadi di sini saya akan melakukan perhitungan manual dengan Excel bagaimana kita mencari yang ini ya. Yang historical rate ini. Yang 13035.3191. Nah, jadi ini berasal dari seluruh transaksi yang berhubungan dengan cash USD selama bulan Januari. Nah, jadi kalau kita lihat transaksi mulai dari saldo awal. Ada transaksi tanggal 12, tanggal 16, dan tanggal 30 Januari yang berhubungan dengan akun cash USD ini. Jadi, kita bisa buka di sini ya. Di bank book kita cari cash USD. Nah, perhatikan di sini. Nah, jadi di sini ada saldo awal 2.500. Ya, saldo awal 2.500. Ini ya, saldo awal 2.500. Menggunakan rate-nya 13.000, ya. Masih ingat ya, di tanggal 30 Desember 2015, kita lakukan proses period N dengan menggunakan rate-nya yaitu 13.000, ya. Nah, sehingga rate-nya kita taruh di sini. Jadi, saldo awal 2.500 dan rate-nya 13.000. Nah, pada tanggal 12 Januari, ya, di sini pada tanggal 12 Januari, ada transaksi sebanyak 100 dolar, ya, di debit dengan nilai tukarnya 13.335. Nah, di sini juga ada ya. Jadi, kalau saya klik dua kali, saya akan mengetahui, oh, rupanya ada transaksi pembelian dolar. Sejumlah 100 dolar dengan rate-nya adalah 13.335. Nah, di sini ya, jadi saya masukkan di debit dengan nilai tukarnya 13.335. Nah, selanjutnya, saya lihat lagi. Ada tanggal 16 diterima secara cash lewat kurir customer sebanyak 1.000 dolar. Nah, 1.000 dolar saya masukkan lagi di sini ya, tanggal 16 dengan rate 13.100. Jadi, untuk mengetahui rate-nya, kita klik dua kali ya. Nah, ini rate-nya 13.100. Saya masukkan ke sini ya. Nah, selanjutnya adalah tanggal 30 Januari di kredit sebanyak 75 dolar, ya, sama. Nah, kita lihat di sini. 75 dolar dengan rate-nya adalah 13.120. Jadi, kembali lagi saya masukkan di sini 13.120. Nah, berarti kalau saya konversi nilai dalam IDR, ya, 2.500 dikali 13.000 sama dengan 32.500. Begitu juga yang lainnya, ya, sehingga apabila saya akumulasi, maka nilai dalam IDR totalnya adalah 45.949.500, ya. Sama dengan balance sheet sebelum dilakukan period N, 45.949.500. Oke, nah, sekarang kita lakukan lagi penjumlahan terhadap nilai dalam USD ini. Jadi, kalau kita lihat nilai dalam USD yaitu 3.525 dolar. Nah, kalau kita lihat di bank book, sama ya, di sini, 3.525 dolar. Nah, selanjutnya, kita lakukan perhitungan untuk mencari historical rate adalah sebagai berikut. Jadi, rumusnya adalah total nilai akun cash USD dalam IDR, yaitu 45 ini, dibagi dengan total nilai akun USD dalam USD. Dibagi dengan ini, ya. Jadi, sama dengan 45.949.500 dibagi dengan 35.25 ini, sehingga kita mendapatkan historical rate adalah 13035.3191. Nah, sama dengan ini. Perhatikan di sini, ya. 13035.3191. Nah, ini dia. Sehingga, ekorate akan memasukkan rate ini ke dalam sini, ya, untuk membalikan 45.949.500 menjadi 0. Dan akan melakukan jurnal cash USD dari rate 13050 ke debit, ya. Dan tentunya, sisanya adalah merupakan release gain or loss USD sebanyak 51.750, ya. Nah, 51.750 ini, ya, mudah, ya, kita bisa lihat bahwa ini adalah hasil dari debit kurang kredit. Tetapi, sebenarnya perhitungannya adalah di sini. Jadi, kalau kita lihat baik-baik. Nah, jadi, nilai selisih kurs atas akun cash USD pada bulan Januari akan dihitung ekorate dengan rumus nilai tukar historis dikurang dengan nilai tukar period N dikali dengan jumlah cash USD dalam USD. Jadi, 13.035.3191 yang di atas ini dikurangi dengan rate pada saat period N, yaitu 13.050 dikali dengan cash dalam USD, yaitu, maaf, di sini seharusnya 3525. Nah, ini dia. Jadi, 3525. Jadi, kalau kita lihat di sini, B11 dikurang dengan D13 yang ini dikali dengan B7 yang ini, ya. Nah, dengan demikian, sama, ya. Dapat hasilnya adalah 51.750 yang merupakan gain or loss-nya. Nah, jadi, jurnalnya akan bentuk seperti ini. Cash USD di debit, rate-nya 13.050, prime amount-nya sekian, ya. Nah, kemudian, cash USD di kredit dengan rate menggunakan rate yang ini, maka N balance-nya jika 3525 yang seperti ini, maka akan sejumlah 459.49.500. Dan, real gain or loss adalah selisihnya. Ya, ini kurang ini sama dengan ini atau menggunakan rumus yang ini. Oke, sama saja, ya. Akhirnya dapat 51.750. Seperti yang jurnal berikut ini, ya. Jadi, perhatikan jurnal yang pertama, kedua, dan ketiga, ya. Sudah jelas. Oke, selanjutnya kita ke cash in dollar. Jadi, kalau kita lihat jurnal cash in dollar seperti ini, ya. Di debit, kredit, dan realize gain or loss-nya. Nah, perhatikan tiga jurnal yang ini. Oke. Nah, sekarang kita buka di bank book dan kita cari dengan cash in dollar-nya. Jadi, kalau kita lihat cash in dollar, balance terakhirnya adalah 1000 dolar. Jadi, 1000 dolar. Nah, kita buka di perhitungan yang cash in dollar, ya, yang ini. Nah, jadi kalau kita lihat saldo awal 1500. Oke, saldo awal 1500 dengan nilai tukar, SCD-nya adalah 9500. Berikutnya, tanggal 9 Januari. Ada terjadi pindah saldo cash SCD-K Lipobank sebesar 500. Berarti, ada terjadi withdrawal, ya. Nah, sebesar minus 500. Sama, ya. Nah, nilai tukar pun pada saat itu 9500. Jadi, kita lihat di sini, ya. Benar, 9500. Sehingga kita masukkan ke dalam perhitungan Excel ini. Nah, di sini nilai dalam EDR merupakan perkalian antara nilai dalam EDR. Dalam SGD dengan nilai tukarnya atau rate-nya. Sehingga kalau dijumlakan, hasilnya akan seperti ini. Oke. Dengan demikian, untuk mencari historical rate-nya, kita bisa dapat, ya. Dengan cara membagikan nilai dalam EDR dibagikan dengan nilai dalam SCD. 9500.000 dibagikan dengan 1000 menjadi 9500. Nah, itu adalah historical rate-nya. Sekarang, pada saat dilakukan period N, maka rate yang berlaku pada tanggal 31 Januari 2016 adalah 9550. Jadi, kita sudah lihat, ya. Di sini tepat 1.000, 9.500.000. Jadi, kalau kita lihat di balance sheet sebelum period N, 9.500.000. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan realized gain or loss-nya. Dengan cara kita masukkan rumus sebagai berikut. 9.500 yang ini dikurang 9.550 yang ini dikali dengan yang ini, ya. Nilai dalam SGD, ending balance-nya, yaitu 1000 SGD. Sehingga mendapatkan realized gain or loss-nya adalah Rp50.000. Dengan demikian, jurnalnya adalah rate pada saat period N Januari dikali dengan ending balance di debit. Dan rate historical dikali dengan ending balance SGD pada tanggal 31 Januari 2016 di kredit, ya. Dibalikan menjadi 0. Dan berikutnya adalah di kredit, yaitu realized gain or loss-nya sebesar Rp50.000, ya. Berdasarkan perhitungan di sini. Sehingga kalau kita lihat jurnalnya di accurate, ya, di sini. Maka, persis, ya, sama dengan jurnal yang ada di Excel kita ini. Oke, sama, ya. Yang ini. Nah, dia. Jadi, kalau kita lihat di sini, 9.550.000. Di sini, 9.500.000. Dan 50.000 di kredit, ya. Persis seperti ini. Nah, ini adalah perhitungan manualnya. Bagaimana bisa mendapatkan jurnal di accurate ini, ya, pada saat period N. Demikian juga dengan perhitungan untuk Bali USD, ya. Untuk Bali USD, perhitungannya sama. Nah, seperti berikut ini. Anda bisa lihat, ya. Dan perhitungan untuk Lipo Bank SGD juga sama. Jadi, kalau kita lihat Lipo Bank SGD, perhitungannya juga sama. Seperti yang kita sudah contohkan untuk cash USD dan cash SIN dollar. Sini yang vai'. Seperti yang kita lihat, ya. selamat menikmati